Intro Sebanyak 18 partai politik dinyatakan Komisi Pemilihan Umum lolos menjadi peserta pemilu legislatif 2024. Namun belum tentu semuanya akan berhasil melenggang kesenayan. Hanya parpol memenuhi syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang bisa merebut 580 kursi di DPR RI. Lantas, apa sih ambang batas parlemen itu? Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat minimal perolehan suara partai politik dari total suara sah nasional. Aturan ini pertama kali diterapkan pada pemilu 2009 dengan besarlahan minimal 2,5% dari total suara sah nasional. Setelah itu ketentuan ambang batas parlemen sempat beberapa kali berganti dengan besaran persentase yang semakin tinggi. Pada pemilu 2014 syarat ambang batas parlemen dinaikkan sebesar 1% menjadi 3,5%. Lalu di pemilu 2019 mengalami peningkatan 0,5% menjadi 4%. Nah, bagaimana dengan pemilu 2024? Pemilu 2024 tetap menggunakan besaran yang sama dengan pemilu sebelumnya yaitu minimal 4% dari total suara sah nasional. Persentase perolehan suara nasional menjadi patokan siapa yang lolos ke DPR dan siapa yang tidak. Kurang dari 4% suara sah nasional sudah pasti tidak akan lolos ke DPR. Anggap saja total suara sah nasional berjumlah 1 juta suara, maka 4% dari 1 juta adalah 40 ribu suara. Nah, mari kita lihat bagaimana parpol bisa lolos jika angka 40 ribu menjadi acuan. Misalnya partai A memperoleh 22 ribu suara sah nasional, partai B memperoleh 350 ribu suara, partai C 47 ribu suara, dan partai D 15 ribu suara. Maka jika dilihat dari acuan angka ambang batas parlemen yang sebesar 40 ribu suara, partai B dan Cela yang berhasil lolos masuk ke DPR. Untuk bisa duduk di Senayan, partai politik harus berjibaku, namun hasilnya tentu bergantung pada suara rakyat. Maka dari itu, jangan sampai tidak menggunakan hak suara Anda untuk memilih para wakil rakyat.